Intro Inge Anugrah tak pernah terpikir jika dia bakal menjadi direktur setelah berpisah dari Ariwi Bowo. Selama ini mengabadikan diri sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya, Inge Anugrah mengucapkan syukur mendapatkan pekerjaan baru. Hal yang tak pernah dilakukannya selama menjadi seorang istri kini dapat dirasakan Inge Anugrah. Inge Anugrah tak pernah menyangka jika dia bisa menjadi direktur di perusahaan yang kini tengah naik daun. Senang mendapatkan pekerjaan baru terungkap gajah pertama Inge Anugrah untuk hal ini. Bakal angkat kaki dari istana Ariwi Bowo, Inge Anugrah bakal gunakan gajah pertamanya untuk mencari tempat tinggal. Dikutip dari Intense, Inge Anugrah mengaku akan tinggal di apartemen dengan uang gajah pertama yang didapatnya dari bekerja di perusahaan milik Dr. Richard Lee. Gajah pertama buat cari tempat tinggal, udah ada beberapa tapi belum deal mau disini terang Inge Anugrah. Inge Anugrah tak henti mengucapkan syukur atas berkat yang diberikan oleh sang pencipta untuknya. Ada aja berkatnya, disyukuri, seneng banget. Aku memang mulai dari zero tapi gak zero-zero banget jadi bersyukur banget ucapnya. Ini Inge Anugrah mampu mencari tempat tinggal berupa apartemen bukan kos-kosan seperti rencana awal. Iya bukan kos-kosan, udah bisa nyarinya apartemen 2-3 hari terakhir nyarinya apartemen tuturnya. Ariwi Bowo suami Inge Anugrah akhirnya jujur kuliti alasan dibalik perjanjian peranikahnya. Dikutip dari Intens Investigasi, Ariwi Bowo menyebutkan bahwa dalam perjanjian itu, harta atas nama pribadi akan menjadi hak milik masing-masing. Hal tersebutlah yang menjadi dasar kenapa pada akhirnya dalam perjanjian peranikah tersebut Inge tak ada bagian. Lebih lanjut, Ariwi Bowo juga menyentih latar belakangnya yang hanya tamatan SMA tidak seperti sang istri. Melalui perjanjian peranikah tersebut, Ariwi Bowo menyatakan bahwa hal itu disepakati untuk melindungkan hal Inge Anugrah juga. Pasalnya, dengan adanya perjanjian tersebut, harta warisan dari keluarga Inge hanya akan dinikmati oleh Inge sendiri. Ariwi Bowo juga kembali menegaskan untuk berhenti menyebutkan diri. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog Berita Sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!